Hai semuanya kembali lagi di YouTube channel Kusuma Crocker apa kabar semoga kalian baik-baik aja bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di channel Kusuma Crocker salam kenal nama aku Kusuma saat ini aku tinggal di Australia Oke gengs jadi karena banyak teman-teman yang menanyakan atau penasaran ya kepo di Australia itu ada nggak sih toko yang menjual barang bekas dan jawabannya adalah banyak banget ya gengs di kota aku khususnya di balarat tuh banyak banget toko yang menjual barang bekas atau toko secondhand kita bilangnya so di video ini aku mau mengajak kalian jalan-jalan di toko selves namanya nah toko ini tuh toko barang bekas ya jadi aku mau tunjukin apa aja yang mereka jual dari baju terus ada furniture ada macem-macem deh pokoknya lengkap banget jadi bagi kalian yang kepo ikutin videonya sampai habis Oke so let's go Oke guys sekarang kita langsung aja masuk ke tokonya dan ini ya aku tunjukin tokonya besar seperti itu tulisannya selves kalau kalian bisa lihat langsung aja kita masuk ke dalamnya anyway aku cuman mau cari barang-barang yang unik atau misalnya mungkin ada barang branded ya kalau beruntung jadi kita coba aja kita grebek tokonya ya belum sih? Nah guys Aku mau ngasih tau info nih Jadi Toko Selfest ini Adalah toko non-profit Yang semua keuntungan Dari penjualan Akan digunakan Untuk kegiatan amal Lalu Barang-barang yang dijual ini Merupakan Barang-barang second hand Atau barang-barang bekas Yang kondisinya Masih layak pakai Jadi kondisi barang-barang tersebut Masih sekitar 80 Sampai 95% Kondisinya sangat bagus Lalu Barang-barang disini Juga masih banyak Merupakan barang-barang baru Yang masih ada tagnya guys Jadi kalian Kalau beruntung Kalian bisa menemukan Barang-barang baru ya Barang-barang tersebut Biasanya didonasikan Oleh pendonasi Masyarakat Yang menurut mereka itu Barang tersebut Tidak mereka pakai lagi Untuk orang-orang yang Berkerja disini Merupakan Orang-orang sukalerawan Atau volunteer Jadi mereka Tidak menerima gaji guys Mulia banget ya Mengunjungi toko barang bekas Bukan merupakan Hal yang tabu Atau memalukan Bagi orang-orang Australia guys Karena Barang yang dijual disini Adalah Barang-barang Yang kualitasnya Sangat bagus Lalu Kalau kalian beruntung Kalian juga bisa Menemukan barang-barang Yang bermerek Dengan kualitas Yang masih baru Jadi ya untung-untungan Gitu lah guys Nah disini Juga menjual Berbagai jenis pakaian Loh guys Mulai dari Pakaian anak-anak Seperti ini Yang modelnya tuh Lucu-lucu banget Lalu Ada juga Pakaian untuk dewasa Dengan berbagai jenis model Seperti Baju casual Baju untuk kerja Baju pesta Ada juga Baju renang Untuk anak-anak Dan dewasa Juga Seragam sekolah Nah yang kerennya lagi Mereka juga menjual Gaun pernikahan Guys Lengkap banget ya Disini juga menjual Perlengkapan elektronik guys Seri setrikaan Ada blender Nah ini juga ada Alat pengeriting rambut Harganya 20 dolar Kalau harga aslinya tuh Sekitar 70 dolar guys Lalu ada Disini Kita lihat ada Chopper Ada kipas angin juga Lalu yang disini Ada Pemanas ruangan Dan disini Dan disini juga ada Lampu hias ya guys Dan itu juga ada yang digantung Lampu hiasnya Nah aku menemukan Tas koper Lucu banget guys Motifnya Coba aku lihat disini Harganya 10 dolar Atau 100 ribu Ukurannya juga lumayan besar Kondisinya pun juga masih bagus ya guys Kalau harga asli kan Biasanya kalau tas koper seperti ini Sekitar 800 Sampai 1 juta rupiah Nah untuk cari perlengkapan rumah Disini juga ada ya guys Mereka menjual piring Ada cangkir Lalu disini ada Hiasan juga ya Seperti kayak Vas bunga Gucci Semuanya lengkap deh guys Dan ini juga ada nih Yang mereka pajang Mereka gantung seperti ini Seru banget ya tokonya Lanjut ke bagian furniture Nah ini ada kursi Harganya 1 juta 500 guys Kondisinya masih bagus banget Dan itu kursi jenis lain Dan disana juga ada Lemari ya guys Lemari pajangan Dan ini Kursi jenis lainnya Nah toko ini tuh Bagus banget Jadi kalau misalnya Kalian pengen Mengisi rumah ya Punya rumah baru Pengen kalian isi Disini jual segala macem ya Kondisinya masih bagus Kalau kalian mau ya guys Dan itu juga ada Meja ya Dan disana tuh Di ujung ada Lukisan juga guys Hiasan rumah Pokoknya Toko ini tuh Super lengkap banget Apa aja ada guys Kalau kalian mau Membeli sesuatu ya Dan disini Aku menemukan Tempat tidur Bahannya kayu Ukurannya tuh Single Dan ini tuh Kondisinya masih bagus banget guys Selain tempat tidur Mereka juga menjual Bantalnya ya Cushion Terus kalian juga Bisa Membeli Matrasnya Untuk tempat tidur ini Harganya 400 ribu ya guys Tadi tulisannya 40 dolar Dan itu Juga ada matrasnya Dijual terpisah Nah Kalau yang satu ini Yang super lucu banget Warnanya pink Harganya 450 ribu guys Dan ini Kondisinya juga Masih bagus banget Ukurannya single Dan ini dia Matrasnya Dari ukuran single Sampai ukurannya king Semuanya ada disini guys Masih bagus Nah guys Ini aku menemukan blazer ya Harganya tuh 500 ribu Aslinya Dan dijual Hanya 110 ribu Atau 11 dolar ya guys Ini bagus banget Aku suka Akan aku ambil Dan Selanjutnya Aku menemukan blazer Seperti ini Harganya cuma 9 dolar Atau 90 ribu Masih bagus juga Dan ini aku ambil juga guys Yang ketiga Aku menemukan Rock Ini lucu banget Harganya cuma 6 dolar Dan ini akan aku beli Bagus banget Dan yang terakhir Aku menemukan Taplak meja guys Ini masih baru Harganya cuma 5 dolar Jadi Aku beli juga deh Akhirnya Yes please Just in case If it's too small There's your receipt Thank you very much You too Bye Okay guys Ini sudah selesai belanjanya Sebenernya tadi ya Aku tuh gak Niat banget Mau beli apa-apa Cuman mau tunjukin Ke kalian aja Barang apa Yang mereka jual Macem-macem barangnya So Ini aku tunjukin dulu Oke So itu Total Aku belanja Adalah 300 ribu Total belanja 300 ribu Atau 29 dolar So ya 290 ribu Aku beli 4 item So tadi ini aku beli Jacket Ya Ini masih baru Masih baru Jacketnya Oke So Jacket Lalu ada Ini juga Dan Ada Rock Rock hitam putih Semuanya Masih baru Masih ada tagnya Jadi aku beruntung banget Sama ini ya Tadi Taplak meja Untuk mamah aku di rumah So ya Itu dia video kali ini Aku mau masukin Ke Mobil Jadi barang-barang yang dijual itu Adalah Barang-barang Ada yang barang-barang Masih baru ya Terus ada juga Barang-barang yang second Seperti itu guys Jadi barang-barang Barang second Jadi Kalau misalnya Kalian beruntung Kalian masih bisa menemukan Barang-barang yang baru Dan harganya itu Jauh lebih murah ya Gak bisa Sampai kayak 70% Gitu loh Diskonnya Terus Apalagi ya Yang sebenarnya tuh Yang aku gak terlalu suka Sama tokonya Tadi Karena Di bagian baju Itu tuh dicampur Antara Size yang kecil Sama size yang besar Nah size aku kan kecil ya Aku tuh sebenarnya Extra small Kalau misalnya ukuran baju Jadi tadi ya Udah menghabiskan waktu Dan Itu ukurannya besar-besar Semua ya Ukuran tuh kayak XL Kayak gitu Itu gak bakal muat lah Muat Tapi misalnya kegedean gitu ya So Ya itu dia video kali ini Kalian sudah tau ya Apa aja yang dijual Mungkin kalau misalnya On the weekend itu Dia Barangnya lebih banyak ya Lebih lengkap gitu Karena tadi kan Sebagian kayak furniture-nya Gak terlalu lengkap Biasanya tuh banyak banget guys Kayak Kursi Ada meja Itu banyak Kalau tadi pilihannya Gak terlalu banyak So ya Itu dia video kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa Kalau kalian suka video ini Klik like dan subscribe Youtube channel Sama Kroker Oke So I'll see you on my next video Bye